Intro Hari ini tanggal 26 November 2021 Hari Jumat dari Wihara Dhamadaya Dalmedan Nanti akan melanjutkan untuk menjelaskan Tentang Kitab Habidamadha Sanggaha Bab ke-9 tentang Kamadhana Pengembangan Latin Di pertemuan sebelumnya Kita sudah menjelaskan tentang Anapanasati Jadi sudah 29 objek Jadi hari ini objek yang ke-30 Yaitu Upasama Nusati Upasama Kedamaian Kedamaian disini mengacu kepada kualitas Nibbana Anusati perenungan yang berulang kali Jadi Upasama Anusati Perenungan Kedamaian yang berulang kali Kedamaian disini kualitas Nibbana Sebelum menjelaskan bagaimana mempraktekkan Meditasi ini Jadi Banti mungkin pendahuluannya menjelaskan dulu Nibbana Karena dijelaskan bahwa Objek ini Hanya cocok untuk mereka yang Budhi carita Budhi bijaksana Jadi mereka yang bijaksana Cocok Untuk Berlatih meditasi ini Karena untuk membayangkan kualitas Nibbana Mungkin hanya Arya saja Arya Pugala Mereka yang sudah mencapai Baru mereka bisa Melatih meditasi ini dengan sempurna Nah bagi mereka yang belum mencapai Akhirnya kan harus Mereka-rekai Membayangkan Seperti apa sih kedamaian Nibbana itu Nah misalnya seperti Orang Belum pernah ke Bali Sama orang yang sudah pernah ke Bali Tentunya yang pernah ke Bali Akan lebih Konkret Yang bayangannya Jadi yang belum pernah ke Bali Hanya mendengar cerita saja bahwa Bali Keadaannya seperti ini Dan lain sebagainya Nah jadi yang belum mencapai Susah untuk membayangkannya Jadi kalau sulit untuk dibayangkan Nah itu kan berarti persepsinya tidak kuat tentang objek ini Sedangkan Sebagaimana yang kita ketahui Penyebab terdekat dari sati Penyebab terdekat dari kesadaran penuh Itu adalah Tiranasannya 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 Artinya Persepsi yang kuat Jadi Untuk bisa mengembangkan meditasi Pertama Kita harus paham dulu apa objeknya Persepsi kita harus kuat tentang objek Baru sati bisa ingat Apa yang harus dia lakukan Apa yang harus dia fokus Apa yang harus dia sadari Nah oleh sebab itu Pertama-tama penting sekali untuk memahami Apa itu nibbana Baru bisa dibayangkan Bagaimana kedamaian dari nibbana Nah nibbana Sebetulnya Di dalam abidama Dijelaskan nibbana itu adalah Paramathadhama Paramathadhama adalah Kebenaran hakiki Sebagaimana kita tahu Mereka yang belajar abidama Tentunya sudah jelas Tentang ada Empat jenis abidama Empat jenis paramathadhama Empat jenis paramathadhama Empat jenis kebenaran hakiki Yang pertama Fenomena materi atau rupa dhama Yang kedua Nama dhama Yaitu Cita dan cetasika Satu cita Yang ketiga cetasika Cita adalah kesadaran Yang ketiga Yang ketiga adalah Cita sika Bentukan-bentukan batin Nah yang keempat apa? Nibbana Nah Kalau dari Kata Kita analisa katanya dulu Wanato Nikantanti Nibbana Wanato Wana Itu adalah Sinonim dari Tanha Tanha Kita tahu bahwa Tanha adalah Keinginan Atau nafsu Atau kadang Keserakahan Nah Wana adalah Sinonim dari Tanha Karena Akar katanya sendiri Menjelaskan bahwa Wana itu Seperti Mengikat Mengikat Seperti Kita membuat buku Kita membuat buku Itu kan dari kertas Kertas Akhirnya namanya apa Bahasa Indonesia Binding Dibikin buku Jadi pertama kan Harus digabung dulu Kertas-kertasnya Terus nanti baru Dijadikan satu Terus Akhirnya jadi buku Yang Utuh Nah jadi Wana itu Sifatnya adalah Mengikat Mengumpulkan Jadi satu Nah itu Wana Nah Wana Nikhan Tanti Jadi Terkeluar Dari Keluar Dari Ikatan Wana Jadi Makanya Wana itu Disini Mengacu Atau Sinonim Dengan Tanha Jadi Nibanang Wana Toknik Hantanti Nibanang Jadi Ni yang disebut dengan Nibana adalah Keluar dari Tanha Terbebas dari Tanha Terbebas dari Keserakahan Keinginan Nah itulah Nah itulah Dari segi Literaturnya Penjelasan Kata Nibana Jadi Ni Mir Wana Jadi Nibana Dua kata Mir itu Biasanya Tidak ada Wana Tanha Tidak ada Tanha Maksudnya Nah sebelum Kita Menjelaskan Bagaimana sih Kedamaian Atau Kebahagiaan Nibana Pertama-tama Kita harus Bandingkan dulu Dengan Objek yang Kebahagiaan Yang Lebih kasar Misalnya Kalau Kita Mau Bilang Manis Bagaimana Rasa Mangga Misalnya Orang Tidak pernah Makan Mangga Ingin Tahu Bagaimana Rasa Mangga Setidaknya Kita Berusaha Mencari Rasa Manis Yang Mirip Mangga Ya Tidak Nah Sama Halnya Waktu Kita Ingin Menjelaskan Tentang Nibana Kita Harus Cari Perumpaman Perumpaman Yang Setidaknya Mendekati Kebahagiaan Nibana Nah Dijelaskan Bahwa Sebetulnya Enggak Bisa Dikasih Perumpamannya Enggak Bisa Diberi Contohnya Bagaimana Kebahagiaan Nibana Itu Tapi Kita Bisa Apa Kasih Perumpaman Perumpaman Setidaknya Yang Lebih Dekat Supaya Kita Bisa Membayangkan Gimana Kebahagiaan Nibana Nah Di dunia Ini Secara Bertahap Banti Bisa Jelaskan Bahwa Ada Banyak Jenis Kebahagiaan Jadi Yang Pertama Kebahagiaan Dari Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Kebutuhan Primer Jadi Ada Orang Yang Bahagia Pada Saat Kebutuhan Pokoknya Terpenuhi Jadi Khususnya Bagi Mereka Yang Sering Kebahagiaan Pokoknya Tidak Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Tidak Terpenuhi Jadi Waktu Terpenuhi Waktu Mendapatkan Kebutuhan Pokoknya Dia Akan Bahagia Jadi Misalnya Orang Yang Lapar Waktu Dikasih Makanan Bahagia Orang Yang Haus Waktu Dikasih Minum Bahagia Nah Ini Adalah Satu Jenis Kebahagiaan Jadi Dia Puas Hanya Untuk Mendapatkan Kebutuhan Pokok Nah Ada Lagi Orang Karena Kebutuhan Pokoknya Mudah Terpenuhi Dia Tidak Begitu Lagi Bahagia Hanya Sekedar Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Jadi Misalnya Orang Yang Cukup Berada Secara Ekom Mimapan Jadi Dia Biasanya Kebutuhan Pokok Itu Sudah Biasa Netral Sudah Wajar Terpenuhi Nah Akhirnya Dia mencari Kebutuhan Kebutuhan Yang lain Yang lebih Tinggi Seperti Nonton Terus Kebutuhan Dari Menggunakan Pakaian Yang lebih Bagus Tidak 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 Pakaian Tapi Lihatnya Harus Pakaian Harus Nyaman Harus Sesuai Dengan Postur Tubuhnya Harus Sejuk Pada saat Panas Nanti Hangat Pada saat Dingin Jadi Mulai Ada Reference Pilihan Pilihan Kecocokan Nah jadi kalau orang yang biasa sudah mencari kesenangan-kesenangan yang lebih tinggi dari hanya sekedar kebutuhan pokok, akhirnya lama-kelamaan waktu standar hidupnya menjadi semakin tinggi. Jadi terpenuhinya kesenangan-kesenangan itu jadi sudah menjadi kebutuhan pokok pula. Contohnya zaman sekarang kita ya, telpon, terus internet, ada yang internet adalah kebutuhan pokok. Gak ada internet dia gelisah, kayak hidup itu suram. Nah ada, ada orang yang musik, nonton, kesenangan-kesenangan itu menjadi kebutuhan primer. Nah bisa ya. Nah atau makanan-makanan yang lebih sedap, lebih gurih, lebih enak gitu ya. Jadi kalau makanan yang hanya untuk mengganjal perut itu gak cukup untuk dia ya. Jadi dia belum puas. Nah jadi ini adalah kebahagiaan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk beberapa orang kebahagiaan pokok sudah cukup. Untuk beberapa orang kebahagiaan pokok tidak cukup. Dia mencari lagi kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah ada orang yang sudah cukup terpenuhi ya, sudah cukup bahagia dengan menikmati kesenangan indera. Kesenangan indera apa? Kesenangan dari sentuhan, dari rasa, dari bau, dari melihat yang indah-indah, warna-warna yang indah. Terus kebahagiaan dari sentuhan, penampakan, suara, suara yang indah. Jadi bagaimanapun indahnya sebuah suara, bagaimanapun nyamannya sebuah sentuhan, enaknya sebuah rasa, dan lain sebagainya. Kadang untuk beberapa orang, semua sudah didapatkan. Khususnya orang yang kaya, sekali ya. Nah biasa mereka menikmati kesenangan itu. Jadi kadang mereka juga tidak bisa puas dengan kesenangan itu. Selalu mencari inovasi-inovasi yang baru. Kesenangan-kesenangan yang baru. Yang aneh-aneh bahkan ya, kadang menjadi aneh gitu ya. Nah ada lagi orang yang kalau kesenangan indera seperti itu kan maksudnya semua orang bisa nikmati. Yang penting kita punya indera yang sehat, indera yang normal, maka kita bisa menikmati rasa, bau, penglihatan, dan sebagainya. Nah tapi ada orang yang dengan itu saja tidak cukup. Dengan bagaimana baru cukup? Kebahagiaan itu bukan yang dicarinya lagi. Yang dicari apa? Kebahagiaan yang lebih tinggi seperti dihargai, dihormati. Nah yang seperti itu. Jadi mencari teman, mencari cinta, dicintai gitu ya. Dikasihi, disayangi. Jadi minta perhatian. Intinya begitu ya. Makanya, jadi kalau hanya sekedar lima kebutuhan, kesenangan atau lima kesenangan indera, dia belum puas. Dia juga butuh perhatian, juga butuh kasih sayang. Pada dasarnya manusia butuh. Ya, butuh. Jadi enggak cuma lima saja, tapi objek batin pun dia juga perlu kebahagiaan batin. Nah, ini juga masih bisa dikategorikan kebutuhan primer. Siapapun butuh, ya kasih sayang. Siapapun butuh dihargai. Nah, tapi ada yang agak ekstrim. Jadi selalu berusaha mencapai, mencari agar dihormati, agar dipandang. Jadi akhirnya, bukannya mencari kekayaan, tapi menjadi kaya itu biar dipandang, dihormati. Sebetulnya ada beberapa orang ya, kaya sekali. Sebetulnya enggak cari uang lagi pun cukup untuk beberapa generasi bahkan ya. Nah, tapi kenapa masih mencari lagi, mencari lagi, mencari. Nah, bikin lagi bisnis yang baru, bikin lagi gitu ya. Nah, itu kebahagiaannya bukan di situ lagi. Kebahagiaannya bukan untuk menikmati kesenangan Indra lagi, tapi kesenangannya adalah ya itu untuk semakin kaya, semakin dipandang, untuk jadi nomor satu. Kadang sudah jadi nomor satu pun ya, masih belum puas lagi. Masih mencari lagi, bikin bisnis yang baru lagi, dan lain sebagainya. Nah, ada orang sampai situ pun belum cukup. Masih mencari lagi. Nah, mencari apa? Akhirnya kan sudah cari sana, cari sini, sudah dihormati satu dunia gitu ya. Nah, kemudian akhirnya bosan. Mencari sepi. Ya, ingin menyendiri. Eh, jadi terkenal, selalu dikelilingin orang, selalu dikagumi orang, ya. Selalu dikejar-kejar wartawan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ingin menyendiri. Sudah, ingin menyepi pensiun. Nah, ada orang mencari kebahagiaan itu. Nah, tapi kalau orang yang kebutuhan pokoknya saja belum terpenuhi ya, gak akan berpikir bahwa untuk mencari kedamaian dari ketenangan batin, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kebutuhan pokok itu juga butuh terpenuhi, sehingga dia bisa mencari kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, jadi ada orang sudah mulai mencari kebahagiaan batin, ketenangan, keheningan batin. Nah, terus waktu mencari keheningan, ada orang mencarinya di tempat yang sepi. Atau orang mencarinya waktu ret-ret. Nah, tapi lama-lama juga bosan. Kenapa bosan? Karena kalau dia belum bisa ya, melatih batinnya, dia hanya selalu akan bergantung pada kesenangan-kesenangan yang lebih kasar ya. Oke, sudah menyendiri. Tapi kebutuhan pokok masih ada. Jadi tetap harus mencari. Terus akhirnya, meskipun menyendiri ya, menyendiri itu hanya untuk sekedar bisa menikmati kebebasan, menikmati kesenangan indera akhirnya. Nah, jadi untuk yang seperti ini, ada lagi orang mencari lagi. Jadi mencarinya ke dalam. Nah, ini mulai mencarinya bukan materi, tapi spiritual. Ya. Ya. Mengetahui akhirnya, sebetulnya keinginan untuk menyendiri ya, selain susah untuk mengkondisikannya, akhirnya paham bahwa sebetulnya ketidakpuasan itu datang dari mana. Nah, akhirnya dia mulai melihat ke dalam. Ketidakpuasan itu datang dari dalam, dari batinnya. Nah, akhirnya mencari bagaimana biar puas. Nah, ada orang mencari lagi ya, spiritual. Nah, akhirnya latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi juga memang ya, batin jadi tenang, makin lama makin tenang. Nah, Buddha pun mengajarkan ya, secara sistematis. Nah, pertama-tama pada saat batin itu cukup terbebas dari lima kesenangan indera, objek-objek indera, batin mulai menyepi katanya ya. Akhirnya, batin tetap bersekutu dengan aplikasi pikiran, pikiran yang meneruskan, witaka, wicara. Akhirnya masuk jana satu. Nah, jana satu happy, bahagia. Karena ada piti, piti kegiuran. Terus ada suka, suka kebahagiaan. Nah, tapi kalau kita analisa, kebahagiaan di sini tentu berbeda sama kebahagiaan dari menikmati kesenangan indera. Nah, dibilangnya bahwa menikmati kebahagiaan yang muncul dari menikmati kesenangan indera, itu kasar sifatnya. Kalau kebahagiaan jana, itu halus. Sifatnya lebih luhur. Nah, jadi kadang-kadang orang yang belum punya jana, membayangkan jana. Ada yang bilang ya, iklannya adalah supaya jana itu jadi populer. Jadi orang itu tertarik untuk berlatih jana. Jadi ada yang marketing, ada yang bilang bahwa jana itu melebihi, kebahagiaannya itu melebihi kesenangan di seluruh indera ini. Kesenangan duniawi, melebihi kesenangan duniawi katanya. Nah, jadi orang mulai mencari-cari, apa itu kebahagiaan yang lebih, melebihi kesenangan indera itu ya. Di dunia ini sudah nikmati semua, apalagi yang belum dinikmati ya. Nah, jadi orang mulai mencari kebahagiaan jana. Nah, terus waktu orang sudah puas misalnya, sudah jana satu. Oh, jana satu tuh begini, ya bahagia-bahagia. Terus, mau masuk lagi jana dua. Katanya lebih bahagia lagi, coba mau tahu jana dua tuh kayak apa ya, lebih bahagianya. Eh, waktu masuk jana dua ya, Buddha bilang apa? Gak ada witakawicara. Ya, jadi pikirannya tuh gak sibuk lagi untuk ngambil objek, untuk mempertahankan objek. Tapi ada apa? Ada kepercayaan diri internal. Karena kepercayaan diri internal yang stabil itu ya, pitinya jadi lebih kuat. Ya, pitinya lebih kuat, suka lebih kuat. Pikiran lebih manunggal lagi. Wah, pitinya lebih kuat lagi, gimana rasanya ya? Lebih seru lagi pasti ya. Jadi, sukha juga lebih kuat, lebih bahagia lagi. Bagaimana rasanya ya? Seperti ekstasi. Ada yang iklannya seperti itu ya. Nah, tapi ekstasi seperti apa juga gak tahu ya. Terus, katanya jana tiga, lebih bahagia lagi. Bagaimana kebahagiaan lebih bahagia daripada yang jana dua ini nih? Buddha bilang malah apa? Gak ada pitih. Loh, berarti udah gak seru lagi dong? Udah gak bergairah lagi? Gak ada kegiuran lagi? Tapi Buddha bilang itu kebahagiaan yang lebih tinggi. Bagaimana rasanya? Nah, terus kita baru memahami. Oh, waktu kita masuk jana satu, kita kira kita bahagia. Waktu masuk jana dua, kita sadar bahwa, oh, yang barusan itu jana satu itu gak ada apa-apanya. Terus jana dua ini lebih top. Nah, waktu masuk jana tiga, gak semua orang suka jana tiga. Ada orang lebih suka jana dua. Nah, jadi jana tiga, gak ada pitih. Yang ada apa? Suka. Jadi murni, hanya kebahagiaan saja. Kalau ada pitih, ada kegiuran, itu seperti pikirannya masih aktif. Masih beriak. Jadi kalau kita lihat air itu, dia masih ada riaknya. Enggak hening, gak bening, gak jernih, gak tenang. Nah, jadi masih kebahagiaan meskipun ada di jana dua ya, tapi dia terganggu juga oleh riak-riak pitih itu. Jadi itu sebabnya bilang bahwa jana tiga itu lebih tenang lagi. Nah, karena gak semua orang suka ketenangan, ya, hening. Jadi ada beberapa orang tetap suka jana dua daripada jana tiga. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari ketenangan yang lebih dalam lagi, pasti lebih suka jana tiga kalau dibandingin jana dua. Karena apa? Sukanya murni, ya. Enggak diganggu oleh pitih. Nah, terus kalau dibilang bahwa jana empat itu lebih bahagia lagi. Oh, jadi bagaimana lebih bahagia lagi daripada jana tiga yang ini nih, yang katanya tenang ini, hening. Eh, ternyata gak ada apa-apa. Gak ada perasaan. Di jana empat gak ada perasaan, ya, enggak. UPK. Jadi suka pun hilang. Nah, banyak orang tidak suka jana empat. Karena apa? Kata mereka kayak batu. Diem. Gak bahagia sama sekali. Gak ada rasa netral di batinnya. Terus, ada yang suka, oleh sebab itu ada yang banyak, banyak yang suka jana tiga. Jadi masih ada rasanya setidaknya, ya. Nah, kalau ada orang suka manis. Tapi ada orang gak suka begitu manis tuh gak bagus, ya. Jadi sedikit aja manis. Udah. Itu justru lebih oke, dia bilang, ya. Nah, tapi jarang ada orang yang sama sekali gak ada rasa, lebih oke, dia bilang, gitu ya. Nah, jadi gak banyak yang menyukai jana keempat, ya, hanya UPK saja. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ya, butuh kebijaksanaan sebetulnya untuk bisa menikmati kebahagiaan yang makin lama makin mendalam. Kenapa UPK itu lebih bahagiaan? Jadi, sekarang kata bahagia itu sudah relatif jadinya, ya. Jadi, kalau B bilang di jana empat itu bahagia, gak ada rasa kok bisa bahagia. Berarti bukan bahagia dong. Nah, jadi makanya kadang Buddha bilang apa? Jana tiga adalah kebahagiaan tertinggi. Di, ya, di alam indera. Jadi, karena jana ketiga itu, di antara semua kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan jana tiga itu udah top, ya, yang paling tinggi. Karena masuk jana empat, kebahagiaan itu lenyap. Yang hilang hanyalah perasaan netral. Jadi, ada yang bilang bahwa itu bukan kebahagiaan lagi. Nah, jadi, tapi kalau batin begitu manunggal dan netral terhadap objek itu hanya keterpusatan saja, sisa, ya. Dan rasa netral. Jadinya, sama sekali gak ada gangguan, sama sekali hening, stabil, ya. Nah, itu kita bisa jelaskan dari sisi itu, ya. Kemudian, ada orang lagi bilang bahwa, karena objek jana empat itu bergantung pada materi, jadi, bagaimanapun, gak akan bisa sebahagia kalau objeknya semakin abstrak. Jadi, mereka berlatih lagi masuk sampai arupa jana ke pertama, ya, misalnya, ya. Atau jana kelima, kadang orang sebut, ya. Nah, objeknya gak ada ruang tanpa batas. Tapi, rasanya sama. Di abidama kan kita belajar. Rasanya apa? OPK. Pikirannya tetap manunggal. Nah, tapi karena sifat objek, objeknya berubah. Karena sifat objek, ya, karena nature, sifat alami dari si objek ini, lebih abstrak, ya, jadi, pikiran yang fokus ke objek tersebut juga merasa lebih damai, katanya, ya. Nah, ada lagi, ruang pun belum cukup damai, ya. Akhirnya mau yang lebih abstrak lagi. Ruang bagaimanapun, ya, bagaimana sih kita tahu ruang? Karena ada materi, maka ada ruang. Karena ada ruang, makanya ada bentuk, ya. Jadi, di antara dua jari. Kalau gak ada ruang, ya, maka gak ada jari. Gak ada bentuk jari. Karena ruang ini membatasi materi jari ini, ya, maka jari itu tampak. Jadi, ruang. Eh, karena ruang, maka ada materi. Karena materi, ada ruang. Jadi, kurang sifat, ya, kurang oke. Jadi, mau yang lebih abstrak lagi. Gimana? Nah, menyadari kesadaran. Ya, objeknya sendiri adalah kesadaran. Nah, kesadaran itu apa? Dia hanya sebuah fenomena saja. Fenomena yang muncul karena kontak. Kesadaran, ya, hal atau fenomena yang menyadari. Oh, abstrak sekali, ya. Jadi, kalau untuk kita, oke, Anda lihat banti. Nah, muncul kesadaran melihat. Nah, itu objeknya. Jadi, kalau orang yang belum punya jana, ya, belum berlatih arupa jana yang sampai yang pertama, dia akan bingung. Bagaimana kok bisa mengambil kesadaran sebagai objek? Terus, kata Buddha juga kan kesadaran itu muncul lenyap terus. Bagaimana bisa jadiin objek dan masuk jana? Nah, jadi banyak, ya, sarjana-sarjana pali yang belajar dhamma, gitu, ya. Mereka juga nggak bisa bayangkan. Kok bisa mengambil kesadaran sebagai objek? Nah, ini nanti banti akan bahas, ya, waktu kita menjelaskan tentang arupa jana nantinya, ya. Arupa kamadhana. Nah, jadi, masih ada lagi yang sudah bisa mengambil kesadaran sebagai objek. Sesuatu yang abstrak, ya, hanya sekedar fenomena, namanya fenomena batin, ya, hanya batin saja. Nah, jadi karena sifat alami dari objek, ya, semakin abstrak, maka pikiran yang bisa mengambil objek ini pun semakin halus lagi kualitasnya, ya. Nah, jadi, ada lagi yang bilang bahwa, oh, ini pun belum, ya. Katanya masih ada lagi yang lebih nikmat lagi, yang lebih damai lagi, ya. Nah, apa itu? Ketiadaan. Oh, tadi sudah akasa, ya. Tadi Bante sudah jelaskan yang arupa jana yang kedua. Mereka belum puas, mau masuk ke bagian yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu objeknya apa? Ketiadaan. Tidak ada objeknya. Nah, tidak ada di sini, ya, ini disebut abhawa panyati, panyati. Konsep, konsep ketiadaan. Nah, jadi di sini bukan para madha, seperti nanti nibbana, ya. Jadi, nibbana bukan abhawa panyati, katanya begitu. Nah, waktu mereka mengambil objek, yaitu apa? Tidak ada ketiadaan. Nah, pikiran itu karena objeknya sendiri sangat halus, sangat abstrak. Nah, jadi kenikmatan atau kedamaian dirasakan pun jauh lebih luhur lagi, ya, daripada arupa jana yang kedua. Nah, ada lagi pencapaian yang lebih nikmat lagi, katanya, lebih damai lagi. Yaitu apa? Merenungkan pencapaian yang di jana, arupa jana yang ketiga itu sebagai damai, damai. Santang, santang. Etang, santang. Etang, santang. Atau bisa direnungkan sebagai etang, panitang. Panitang itu luhur, ya. Jadi, dengan mengambil, ya, pengalaman arupa jana yang ketiga, kemudian rasa itu, ya, direnungkan sebagai damai, damai, damai. Nah, karena objeknya ini lebih halus lagi, lebih abstrak lagi, makanya dibilang bahwa seperti tidak ada, antara ada dan tidak ada perasaan itu, ya. Gak cuma perasaan saja yang tidak ada dan antara tidak ada dan ada, tapi semuanya, semua fenomena batin seperti ada dan tidak ada. Nah, kemudian, ya, di banyak sutta, Buddha menjelaskan kebahagiaan secara bertahap seperti ini, ya. Jadi, sampai arupa jana yang keempat atau jana ke delapan. Nah, habis itu biasanya Buddha jelasin lagi yang namanya apa? Sanya wedaita nirodham. Sanya wedaita nirodham. Jadi, lenyapnya, persepsi dan perasaan. Nah, bagaimana lenyapnya persepsi dan perasaan? Nah, ini, ya, mengacu bukan kepada nibana. Ini mengacu kepada nirodha sama pati. Nah, oleh sebab itu, di tengah ini berarti ada gap, ya, antara jana ke delapan, kemudian sebelum nirodha sama pati. Yaitu apa? Nibana, ya. Oke. Kalau nirodha sama pati, ya, waktu masuk ke dalam pencapaian ini, tidak ada batin. Batin yang menyadari pun tidak ada. Objeknya juga tidak ada. Kalau yang tadi apa? Objeknya tidak ada. Tapi ada batin yang menyadari, ya. Nah, yang mana ketiadaan tadi kan? Karena apa? Abhawa Panyati. Konsep ketiadaan, ya. Nah, kemudian kalau yang nirodha sama pati, bahkan yang menyadari pun tidak ada. Loh, kalau yang menyadari tidak ada, berarti tidak ada perasaan, tidak ada persepsi. Tidak ada semuanya. Semuanya hanya, ya, kayak, gak tahu apa-apa, gitu ya. Nah, kok bisa membahagiakan? Oke. Sebelum kita ke sana, kita balik dulu ke Nibana, ya. Nibana ini, waktu orang merealisasi, bisa direalisasi dengan, ya, menggunakan jana satu sebagai fondasi meditasinya. Nah, ya, waktu dia merenungkan, ya, bah, keluar dari jana satu, kemudian dia merenungkan anicadukaanata, terus dia masuk Nibana, atau merealisasi Nibana, pada saat itu pikiran yang merealisasi Nibana, atau mengambil Nibana sebagai objek, berasosiasi dengan jana satu. Nah, ya, kalau mereka keluar dari jana dua, kemudian merenungkan anicadukaanata, dan akhirnya merealisasi Nibana, maka pikiran yang merealisasi Nibana akan berasosiasi dengan jana kedua, faktor jana, jana kedua. Nah, itu sebabnya, ya, waktu kita belajar Abidhamma, maga atau phala, ya, delapan lokutara cita atau kesadaran adi duniawi bisa diperluas lagi, ya, menjadi empat puluh cita, ya, tadinya delapan jadi empat puluh. Kenapa? Karena tergantung pikirannya berasosiasi sesama jana yang keberapa, ya, secara Abidhamma itu ada lima jana, ya, jadi delapan kali lima, ya, jadinya empat puluh. Lokutara cita atau kesadaran adi duniawi. Nah, jadi waktu merasakan Nibana pun, ya, perasanya bisa berbeda. Nibana, ya, jadi ada yang ada waktu merealisasi Nibana, rasanya diikuti oleh PT, ada yang tidak ada PT tapi suka, ada yang tidak ada suka tapi UPK, dan lain sebagainya, ya. Jadi, pengalaman seseorang merealisasi Nibana bisa berbeda-beda, tapi objeknya sama. Nah, objeknya apa? Nibana, ya, tidak ada. Tuh. Sekarang objeknya tidak ada. Nah, tapi beda sama tidak adanya tadi, ya, konsep. Konsep ketiadaan. Nah, kalau Nibana, tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada kebenaran hakiki. Tidak ada nama rupa. Jadi, mereka yang merealisasi Nibana, itu karena akumulasi kebijaksanaan, yaitu wipasana nyana, pengetahuan wipasana, yang merenungkan anicca duka anatta. Apa yang direnungkan sebagai tidak kekal, penderitaan, dan tidak ada inti, itu adalah objeknya, objek wipasana, yaitu nama atau rupa. Nah, kemudian kadang bisa merenungkan sebab, akibat, ya, tapi sebetulnya sebab dan akibat ini semuanya hanyalah nama rupa. Oke, kita simpulkan objek dari wipasana hanyalah nama rupa. Nah, untuk bisa melihat lenyapnya nama rupa, kita harus pertama-tama melihat dulu nama rupa. Nah, jadi misalnya, ya, kita mau dikasih nih, empat jenis batu, ya. Nah, perak, emas, terus perunggu lah katakan, ya, perunggu. Yang satunya berlian. Nah, kita untuk bisa mengidentifikasi apa itu berlian, setidaknya kita harus tahu apa itu perak, emas, dan perunggu. Jadi, waktu kita disuruh mencari, ya, di antara satu tumpukan, ya, empat jenis batu ini, cari hanya ada satu berlian di antara tumpukan batu itu. Ya, bagaimana kita carinya? Berarti pertama-tama setidaknya kita harus bisa tahu, ini perak, oke, ini bukan, ya. Ini emas, ini bukan, ya. Kemudian ini perunggu, nah, ini bukan. Jadi, cari terus, ya, di antara tiga itu karena kita kenal, ya, nanti satu batu kita ketemu, ini bukan perak. Ini juga bukan emas, juga bukan perunggu. Nah, inilah berlian, ya, jadi inilah nibbana. Jadi, pertama kita harus tahu dulu apa itu nama dan rupa, baru pada saat nama dan rupa lenyap, ya, atau, ya, lenyap, ya, jadi kita bisa tahu bahwa, oh, itu nibbana, ya, lenyapnya nama rupa. Jadi, waktu orang merealisasi nibbana, kadang enggak sadar apa itu, ya, karena biasanya sama seperti jana, waktu pertama kali masuk jana, ya, orang enggak tahu apa yang terjadi tadi, ya, kenapa berbeda, kenapa istimewa. Kemudian dia merenungkan kembali, ya, namanya pacawekana nyana, ya, nah, itu lain hal lagi, nanti di tahap bagian wipasan, nah, Banti akan jelaskan itu. Nah, jadi, sekarang objeknya, ya, yaitu berhentinya, atau lenyapnya, nama rupa. Nah, tapi bukan berarti setiap kali nama dan rupa lenyap, itu nibbana, ya, jadi kalian bisa ikuti penjelasan Banti di maga-maga nyana dasana wisudhi, ya, disitu anda akan mungkin lebih paham, ya, ada orang beberapa melihat nama dan rupa itu berhenti, tapi ternyata bukan nibbana, ya, nah, itu hati-hati, karena nama rupa berhenti, ya, enggak selalu nibbana, kadang karena apa, kekuatan pikirannya drop, ya, konsentrasi drop, kadang juga pancabala, ya, keyakinan, sadha, sati, samadhi, panyawiri, hanya tidak balance, ya, tidak seimbang, jadi, objek lenyap, ya, nama rupa lenyap. Nah, jadi nibbana, kelenyapan, nama rupa, nah, jadi waktu objeknya sendiri adalah kelenyapan, ya, tidak ada nama rupa, ya, batin sadar, ya, batin bukan tidak sadar, ya, batin bahkan berasosiasi dengan jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat, jadi konsentrasinya, ya, ada, seperti konsentrasi jana, satu sampai empat, ya, jadi sadar, tapi objeknya, ya, enggak ada, ya, enggak ada apa, enggak ada nama rupa, tapi bukan enggak ada konsep tadi, panyati, ya, bukan konsep, ya, tapi karena kebenaran hakikinya enggak ada. Nah, jadi, waktu pikiran merealisasi nibbana, ya, itu berasa seperti, ini katanya, ya, katanya, katanya ditulis, ya, penjelasannya begini, bahwa, karena selama ini melihat kelenyapan saja, ya, karena di tahap wipasan akhir, ya, pada saat wipasanannya matang, ya, itu objek sudah bukan lagi muncul lenyap, tapi hanya lenyap saja, ya, nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa diikuti ceramah Banti tanggal 28, ya, akhir bulan ini, Banti akan jelaskan tentang bangganya anak, yaitu tentang kelenyapan, ya, nah, jadi, waktu objek itu kita hanya lihat lenyap, 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 lenyap dari semua sangkaradama, nama rupa, ya, nah, nanti akan muncul teror, ya, takut, ya, karena lenyap terus, muncul ketidaktertarikan terhadap sangkaradama, muak, ya, nah, udah nanti muncul ketenang seimbangan batin, nah, itu semua proses, ya, semua orang mengalami itu, dan itu alami, proses yang alami. Nah, akhirnya waktu sudah pikiran merealisasi, stop, ya, tidak lenyap lagi, yang selama ini dia itu merasa bahwa, dia itu tidak bisa menghindari semua yang dia lihat selalu lenyap, 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 ya, kadang maka, ya, kayak gak ada tempat bersandar, ya, jadi makanya bisa takut, ya, nah, jadi waktu dia melihat berhenti dari kelenyapan sangkara, wah, batinnya itu bisa dibayangkan, ya, tenang, damai, jadi seolah-olah dia itu mendapatkan tempat bersandar lagi, nah, itu, ya, jadi batinnya itu bisa damai, tenang, nah, makanya kenapa ketidakadaan kok bisa munculkan rasa damai, gitu, ya, nah, khususnya objek ini sendiri secara alami itu terbebas dari semua kilesa, ya, jadi, seperti, sama sekali gak ada kegelapan, semuanya terang, ya, itu penjelasannya seperti itu, ya, jadi sama sekali gak ada kilesa, jadi objeknya sendiri sangat murni, ya, nah, itu sebabnya katanya bisa menimbulkan kedamaian, ya, nah, sekarang kita kurang lebih tahu, ya, apa itu nibbana, kurang lebih tahu bagaimana nikmatnya, ya, nah, baru kita bisa merenungkan, nih, kedamaian nibbana, tapi sayangnya, ya, waktu itu anija, sekarang udah jam 8, jadi, kita ikuti penjelasan, Bente, Jumat berikutnya. Sadu, 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 Bente, baik, selanjutnya Kaliana Mita, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bente, mohon izin, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya, Bente. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Saudara Peter Huang, Wondami Bente, untuk wisudimaga ini, apakah dikategorikan sebagai atak-hatak ataukah masuk ketika? Kemudian untuk beberapa buku panduan meditasi yang mengambil sumber dari wisudimaga, seperti janati, pasati, karangan yang mulia Pak Ausayadau, apakah itu bisa dikategorikan sebagai tika? Anomodami Bente. Oke. Wisudimaga ini dikategorikan sebagai kitab atak-hatah, ya, bukan masuk tika. Ya, justru dia adalah atak-hatah yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu penting, ya, signifikan. Justru kalau kita yang belajar pariati, ya, atak-hatah yang pertama itu jadi penting sekali. Karena bagi mereka yang mempelajari pariati, khususnya waktu ingin membaca kitab atak-hatah, ya, jadi itu kalau sudah disebutkan, karena ditulis sama orang yang sama, ya, beberapa atak-hatah penting, ya, beberapa atak-hatah utama, ya, itu ditulis oleh satu bante, ya, yaitu bante Buddha Gosa, jadi waktu beliau menulis pun, itu tergantung atak-hatah yang mana yang ditulis dulu, ya. Karena wisudimaga ini adalah atak-hatah pertama yang ditulis, jadi kalau sudah tertulis di wisudimaga, di atak-hatah berikutnya, dia bilang, lihat wisudimaga. Nah, jadi perihal meditasi, perihal pengembangan batin, bahkan perihal sila, ya, semua banyak dikumpulkan di wisudimaga. Jadi, referensi yang penting wisudimaga ini, ya. Nah, tapi dia bukan masuk ke tika. Tika adalah kitab yang menjelaskan hal-hal yang masih belum jelas di atak-hatah, ya, nah, ini, tapi ada namanya wisudimaga mahatika, ya, yaitu yang di kitab wisudimaga belum begitu jelas, Nah, ada lagi kitab wisudimaga mahatika yang menjelaskan lebih jelas lagi beberapa perihal dengan lebih detail, ya, itu, tapi wisudimaga bukan tika, dia termasuk atak-hatah. Kemudian untuk beberapa buku panduan meditasi, nah, contohnya Janati Pasati, ya, oke, Janati Pasati itu sebetulnya, ya, bukan judul aslinya, judul aslinya adalah knowing and seeing, ya, Janati Pasati versi indonesianya, ya, nah, jadi yang ditulis sama Pak Waksaido itu yang knowing and seeing, ya. Nah, apakah bisa dikategorikan sebagai tika? Oh, kita enggak berani, ya, bahkan Pak Waksaido pun enggak berani jelaskan itu sebagai tika, ya. Nah, bahkan, ya, karena knowing and seeing itu sifatnya sangat ringkas, ya, hanya pedoman, bahkan bukan untuk meditator, ya, tapi hanya sekedar untuk memahami secara permukaan saja, ya, garis besarnya saja, ya, tentang latihan di Pak Waksaido. Nah, jadi, kalau yang lebih detailnya, itu ada ditulis nama bukunya Nibbana Gamini Patipada, ya, ada lima kitab, satu kitab, ya, kurang lebih seribu halaman, ya, 800 lebih halaman, ya. Jadi, total lima buku itu 3500 halaman, ya, nah, jadi, itu pun, ya, detail, ya, sebetulnya tersusun seperti kitab, seperti Mahasati Padhanasutta, urutannya seperti itu, ya. Jadi, urutannya berbeda sama knowing and seeing, ya, urutannya sama seperti penjelasan di Mahasati Padhanasutta, jadi, bagian awal tentang Anapanasati, ya, Kayyano Pasana, dan lain sebagainya. Nah, tapi, meskipun penjelasannya begitu detail pun, ya, Pak Waksaido enggak bisa atau enggak berani bilang ini adalah tika. Nah, yang mana yang disebut sebagai tika, atau pantas disebut sebagai tika, ya, tika sebetulnya ditulis abad kurang lebih 11 sampai abad 13, ya. Nah, itu yang sudah termasuk di dalam tika, itu sudah disepakati, ya, khususnya terakhir disepakati di Konsili Buddhis atau Persamuan Agung yang ke-6 di Myanmar, yaitu pada saat Buddha Jayanti, 2.500 tahun, Buddha Sasana. Nah, jadi, sekarang sudah hampir 60 tahun, ya, itu tidak ada Konsili Buddhis yang baru. Nah, jadi, tika yang terakhir sudah disepakati, itulah yang kita sebut sebagai tika. Nah, karya-karya belakangan, ya, meskipun menjadi acuan, bahkan satu Myanmar pun, ya, bahkan satu negara, memang penting, gitu ya. Tapi, kita pun tidak berani mengkategorikannya sebagai tika. Nah, itu hanya referensi saja, ya, bukan tika. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante. Kemudian, pertanyaan kedua dari Nana, Wandami, Bante. Apakah kita terlahir di waktu tahun berapa dan zaman kapan itu disebabkan oleh kama kita dari kehidupan lampau? Apakah orang-orang yang terlahir di zaman Buddha bisa bertemu dengan Buddha dan mencapai tingkat kesucian itu disebabkan oleh aspirasi dari kehidupan lampau mereka? Anumodami, Bante. Ya. Jadi, apakah kita terlahir di waktu tahun itu atau zaman disebabkan oleh kama kita dari kehidupan lampau? Ya, betul, ya. Jadi, seluruh alam semesta ini seperti ada sebuah sistem yang pasti, ya, yang namanya niyama, kama niyama. Ada lagi cita niyama, utu niyama, bija niyama, gitu ya. Nah, jadi ada sebuah sistem yang pasti atau kadang mereka bilang hukum alam, ya. Nah, itu hukum sebab-akibat, kemudian hukum suhu, hukum benih, hukum batin, ya. Nah, kalau kita ngomong tentang hukum kama, ya, memang intinya adalah sebab-akibat. Nah, tapi untuk sebuah akibat menghasilkan akibatnya, ya, variabelnya itu banyak, ya. Hal yang mengkondisikannya itu banyak. Nah, jadi kama saja, ya. Kama memang sebuah kondisi yang kuat, ya, yang penting. Tapi, enggak semuanya itu karena kama kita, ya. Jadi, kalau urusan yang perihal kita terlahir di waktu tahun zaman, nah, ya, itu berhubungan arat dengan kama kita, ya. Jadi, misalnya, kalau kita itu banyak berbuat kama baik, ya. Nah, terus, kama baik kita atau kualitas batin kita itu, ya, enggak siap untuk periode berikutnya, buddha sasana berikutnya. Karena buddha sasana kan semakin terpuruk, ya. Nah, jadi, enggak ada tempat buat kita yang cocok buat kita. Jadi, kualitas kita itu enggak bisa terlahir di kondisi yang terpuruk seperti ini. Nah, itu jadi nanti kita ke alam yang cocok, gitu, ya. Atau ke alam yang ada buddha sasananya. Jadi, meskipun di cakawala ini, ya, dijelaskan bahwa cakupan atau batas, ya, ranahnya sang buddha itu 10.000 alam semesta. Satu buddha itu 10.000 alam semesta. Nah, tapi buddha juga bilang bahwa alam semesta itu ada banyak sekali, ya, enggak bisa dihitung. Nah, jadi, waktu tidak ada buddha di sini, bisa jadi ada buddha di sana. Terus, waktu alam ini lagi hancur, tapi secara kama kita itu harusnya terlahir sebagai manusia. Nah, tapi alam manusia di cakawala ini enggak ada, gitu ya. Nah, nanti kita terlahir di alam yang ada manusia. Di cakawala yang ada alam manusia, nah kita terlahir sebagai manusia lagi di sana. Nah, tapi juga itu tergantung juga keinginan kita, ya. Nah, jadi itulah kama itu bahkan buddha bilang, ya, acintayo, acintayo. Ya, acintayo itu maksudnya kita susah nalar, ya. Bahkan Bantemaha Kasapa pun, ya, yang punya kualitas seperti itu, buddha bilang, itu bukan ranah kamu, Kasapa. Ya, itu ranahnya sama-sama buddha. Nah, jadi yang hanya bisa menyelami, memahami, memahami hukum kama secara persis dan detail, ya, itu hanya bisa dilihat dengan sama-sama buddha nyana, ya. Kemudian, apakah orang-orang yang terlahir di jaman sang buddha bisa bertemu dengan buddha dan mencapai tingkat kesucian itu disebabkan aspirasi dari kehidupan lampau mereka, ya. Enggak juga, ya. Nah, aspirasi, ada orang yang beraspirasi untuk ketemu sama buddha. Tentunya mereka prioritas, ya. Nah, tapi ada orang yang, ya, hanya sekedar bahwa kamawipaka berbuah. Karena untuk bisa bertemu buddha atau melihat buddha, sesungguhnya kamawipaka sedang berbuah, ya. Karena objek buddha sendiri adalah, di dalam abidama disebut sebagai ati itha aramana, ya. Jadi, objek yang sangat-sangat diinginkan, ya, sangat-sangat diharapkan. Nah, jadi kadang, ya, orang melihat buddha, ya, karena kepercayaannya, mungkin punya pandangan salah, ya. Jadi, melihat buddha, sebetulnya waktu melihat buddha itu wipaka kamawipa baik berbuah. Tapi, kadang bisa muncul juga benci, ya. Karena misalnya melihat buddha sebagai saingan, ya. Jadi, bisa muncul dosa, ya, benci. Nah, tapi itu di momen apa? Jawana, ya, beda lagi. Nah, itu adalah akumulasi akusalakama yang baru, ya. Bukan menerima manfaat dari kama. Nah, jadi, kadang, ya, meskipun dia enggak ada keinginan untuk melihat buddha, ya. Dia ketemu buddha karena waktu wipakanya, ya, kamawipaka berbuah. Yaitu apa? Menemukan arti idhara mana, ya, objek yang sangat diinginkan. Jadi, makanya di jaman buddha, banyak orang melihat buddha, ya. Mungkin kita juga melihat buddha, tapi sebagai ulat, sebagai nyamuk. Nah, jadi, kita itu kurang jodohnya sama buddha, ya. Atau kita itu orang yang enggak punya keyakinan sama buddha. Jadinya agak jauh sama buddha sasana, ya. Tapi, karena mungkin karena melihat buddha, jadi kita sedikit ada tergerak, ya. Ada sedikit keyakinan. Jadi, sekarang kita masih bertemu buddha sasana, masih percaya dan mau berlatih. Sadu, sadu, sadu. Wendami Bante. Baik, berikutnya pertanyaan dari C. Lian Hoa. Wendami Bante. Pertanyaan pertama, Bante, beberapa tahun yang lalu, ada meditator sebelum meninggal struk agak lama, ternyata setelah dikremasi ada relik. Apakah beliau saat detik meninggal masuk jana? Jana keberapa, Bante? Kemudian pertanyaan kedua, Bante, kalau sudah bisa ada relik, berarti minimal sudah sampai tingkatan apa? Apakah sotapana, sakadagami, atau anagami? Pertanyaan ketiga, Bante, secara abidama, kenapa bisa ada relik, padahal secara logika jadi abu, jika tubuh dikremasi. Terima kasih dan anumudami, Bante. Jadi, yang pertama, kalau gitu jawab yang kedua dulu. Karena kalau dua dijawab, yang satu gak perlu dijawab. Kalau sudah bisa ada relik, berarti minimal sudah sampai tingkatan apa? Nah, ini penjelasan di dalam tipi taka enggak begitu detail tentang relik. Tapi ada dibahas tentang, misalnya, ukuran relik Buddha. Ukuran relik Buddha itu kecil. ada yang kecil sekali seperti pasir, seperti pasir, ada yang seukuran setengah dari biji sesawi, ada juga katanya separuh atau seperempat dari beras. Nah, jadi kalau kita lihat relik Buddha yang besar gitu ya, forehead ini, apa, dahi ya, tulang dahi. Itu ada, terus, empat gigi tari. Nah, itu masih sisa katanya. maksudnya enggak jadi kecil sekali ya. Nah, yang lainnya itu semua hanya ukuran kecil-kecil. Jadi kita kadang, Banti juga enggak expert dalam hal relik gitu ya. Jadi menilai, tidak mahir ya. Jadi menilai relik, apakah ini asli atau enggak, juga Banti kurang paham. Nah, itu penjelasan di Tipitaka yang sejauh ini Banti tahu, yang kebaca sama Banti, itu demikian. Nah, juga kalau Banti lihat di kamus Tipitaka tentang Sariradhatu. Sariradhatu itu adalah sisa kremasi dari Buddha dan arahat. Nah, penjelasannya begitu. Dari Buddha dan arahat. Jadi enggak ada. Juga Banti belum pernah ketemu penjelasan di Tipitaka itu bahwa relik seorang Sotapana, relik seorang Sakadagami, relik seorang Anagami. Yang ada kita ketemukan itu relik Paceka Buddha, relik Sama-Sama Buddha, relik Paceka Buddha, kemudian relik para arahat. Nah, ada itu ya dijelasin. Nah, tapi juga enggak semua arahat meninggalkan relik. Jadi ada beberapa arahat itu enggak ada reliknya. Jadi, belum tentu juga kalau menghasilkan relik, berarti arahat. kenapa? Belakangan katanya secara ilmu pengetahuannya mereka research bahwa relik ini bisa dibikin. Jadi, artificial relik. Nah, itu bagaimana Banti juga kurang paham. Tapi, mereka ada ada teliti bahwa sesungguhnya relik itu komposisinya apa. Jadi, ada campuran kayak kandungan tulang sama kandungan batu. Mereka bilang. Nah, itu katanya bisa dimanukulasi. Jadi, mau munculin relik itu bisa juga katanya ya. Di sebuah jasad. Nah, jadi ya, zaman sekarang ini kalau kita ketemu relik itu juga belum tentu relik yang asli. Dan, orang ini sesungguhnya bahkan bisa enggak ada pencapaian apa-apa. Ya. Nah, di zaman Buddha juga kita tahu ya ada putih gata tisa tera. Sebelum meninggal tubuhnya membusuk. Belatung keluar. Nah, jadi bukan berarti beliau Buddha sebut sebagai arahat. Jadi, enggak enggak selalu arahat itu meninggalnya tubuhnya jadi wangi atau menghasilkan relik dan lain sebagainya. Nah, juga Banti jelas Banti deng baca di sebuah artikel itu katanya hanya suhu tertentu yang bisa menghasilkan relik. Jadi, katanya ada misalnya biku biku. Ya, atau jaman Buddha dulu ya, rata-rata kan dibakarnya pakai kayu. Nah, kalau jaman sekarang misalnya tingkat panasnya terlalu tinggi, nah itu bisa enggak ada sama sekali relik. Jadi, ada beberapa kemungkinan. Jadi, kalau ketemu relik di sebuah jasad, bukan pertama, enggak bisa langsung kita hakimi bahwa atau ambil kesimpulan, ini adalah orang suci atau punya pencapaian dan lain sebagainya. Jadi, kadang orang yang jahat pun mungkin bisa ada relik. tapi mungkin kita enggak sebut relik. Batu aja kali ya. Terus, secara abidama kenapa bisa ada relik? Nah, ini juga Bantia belum baca kalaupun ada tapi belum pernah dengar juga kenapa ada relik. Oke, jadi sudah terjawab. Baik, Bantia, sadu-sadu-sadu anum mudami Bantia. Pertanyaan berikutnya, Bantia ada yang resen juga apakah kita lanjut dengan pertanyaan sebelumnya atau mohon saran Bantia. Kita jawab dulu yang keempat ini ya, nanti baru habis itu yang resen. Baik, Bantia. Pertanyaan keempat dari Mulyati Gunawan. Wandami Bantia, pertanyaan pertama, mau tanya jika pari kama Nafas sudah bergabung dengan cahaya, jika warnanya masih buram, berapa lama sampai warnanya menjadi jernih. Pertanyaan kedua, Bantia, apakah setiap orang nimita yang ada, apakah warnanya bisa berubah, berubah-rubah? mohon penjelasannya Bantia Anmodana. Oke, jadi waktu jika pari kama nimita, jadi nafas sudah gabung sama cahaya, tapi warnanya masih buram, berapa lama jadi jernih. Nah ini beda-beda ya, setiap orang berbeda. Nah, alih-alih kita tanya berapa lama, lebih baik ditanya bagaimana. sebabnya apa warnanya menjadi jernih. Nah, kadang-kadang usaha yang berlebihan bisa bikin nimita itu terang. Nah, tapi nimita yang terang ini waktu kita fokus, dia enggak bisa stabil. Pikiran enggak bisa tenang mengambil objek ini, jadi level konsentrasinya tidak bisa dikonsentrasi, tidak bisa dipertahankan. Nah, jadi memang secara hukumnya memang yang tumbuh secara alami itu yang kuat, yang stabil. Nah, jadi kembangkan konsentrasi itu selalu acuannya adalah batin yang seimbang. Jadi, waktu melihat itu memang harus relax, tenang, terus nanti konsentrasinya pelan-pelan tumbuh. Nah, enggak usah berpikir berapa lama. kadang ada yogi langsung terang, bahkan dia enggak melihat nimita yang buram. Nah, ini biasanya di kehidupan lampaunya sering berlatih atau dulunya berahma mungkin. Jadi, nimita langsung terang. Nah, terus ada juga yogi yang sudah berbulan-bulan baru terang. Ada yang beberapa menit, ada yang beberapa jam. Jadi, tergantung parami, intinya adalah tergantung konsentrasi. Kalau konsentrasi yang benar cepat bisa dikondisikan, nanti nimitanya akan menjadi terang. Dan juga bagi orang yang sudah sering berlatih jana, nimitanya cepat terang. Jadi, beda-beda satu orang dengan yang lain. Yang kedua, apakah setiap orang nimita yang ada warnanya bisa berubah-berubah? Bisa. Bahkan satu orang pun nimita bisa berubah-ubah. Apalagi jika banyak orang dibandingkan. Jadi, nimita bisa berubah, tapi jangan dengan sengaja diubah. Khususnya untuk anapanasati, karena ini dia bilang nafas sudah bergabung dengan cahaya. Berarti bantik asumsi anda berlatih meditasi terhadap nafas. Nah, itu warna enggak begitu penting. Warna nimita enggak penting. Jadi, fokuslah hanya sebagai nimita saja. warna, bentuk, atau sifat alaminya itu tidak boleh diperhatikan. Nah, anda bisa ikuti lagi cerama bantik tentang anapanasati, biar anda lebih paham dengan jelas. Sadu, 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 anamodami bantik. Baik, pertanyaan berikutnya adalah totalnya semua ada sisa lima pertanyaan lagi. Baik, panitia bisa tolong share pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima dari saudara Hartonoel Wandami Bante untuk melatih telinga dewa objek kasina apa yang sesuai. Terima kasih Anung Modana. Katanya Kasina Angin untuk berlatih dibasota. Sudah dong ya? Jawabannya Kasina Angin. Singkat ya Bante. Sadu, sadu, sadu. Anamodami Bante. Baik, pertanyaan berikutnya nomor enam dari saudari Yuli Kwan Wandami Bante. Mau tanya, saya berlatih meditasi Anapanasati setiap pagi, duduk meditasi selama kurang lebih 30 menit, tapi saya meditasi itu saya sering melihat seperti awan-awan yang kadang putih dan kadang berwarna seperti abu-abu. posisinya ada di depan wajah saya. Pertanyaannya apakah itu sudah termasuk nimita? Terima kasih Bante Anumodana. Oke, jadi kalau masih jauh di depan wajah itu kita gak bilang nimita. Hanya sebagai cahaya konsentrasi atau cahaya kebijaksanaan. Dan itu juga bukan objek meditasi. jadi waktu warna atau cahaya ini sudah bergabung dengan nafas baru kita sebut sebagai nimita. Jadi itu bukan nimita. Bante sadu 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 Pertanyaan ketujuh dari Abadi Maros Wandami Bante apakah dewa yang suka meditasi bisa mendapatkan jana dalam kehidupannya sebagai dewa saat itu? Anumodami Bante Ya jadi dewa yang suka meditasi sedikit karena kenyataannya mereka jadi dewa itu juga karena ingin menikmati kesenangan indera. Nah tapi ada beberapa orang yang beraspirasi untuk menjadi dewa itu karena dewa umurnya panjang jadi ingin ketemu sama Buddha ingin belajar sama Buddha jadi memilih untuk menjadi dewa nah biasanya Bante juga dengar di beberapa negara Buddhis Mahatera Mahatera yang sudah tua itu mereka banyak melakukan kebajikan banyak meditasi tapi mungkin gak punya jana atau jananya gak stabil mereka beraspirasi untuk ketemu Buddha jadi mereka maunya jadi dewa bumi dewa bumi dewa bumi bisa jadi dewa pohon dewa di antara di sekitar kita yang tinggal di bumi nah dewa bumi ini usianya bisa panjang sekali nah ya jadi karena usianya bisa panjang jadi dia selalu bisa jadi saksi di bumi gitu ya jadi kalau ada sesuatu fenomena terjadi di bumi dia tahu tapi kalau jadi dewa yang di alam semakin tinggi semakin gak tahu lagi apa yang terjadi di bumi yang sering datang ke bumi itu dari catu Maharajika dewa tawa tingsa dewa itu masih kadang-kadang ada kontak sama bumi jadi misalnya kayak saka kalau raja dewa di tawa tingsa kalau misalnya di bumi ada orang yang punya moralitas yang sangat murni atau kualitas batin yang sangat bagus dia bisa merasa panas tempat duduknya jadi dia ada perhatian ke bumi nah begitu juga catu Maharajika dewa sering turun ke bumi katanya setiap uposat datang lihat siapa yang menjalankan uposat hasila nah jadi kalau menjadi dewa yang suka meditasi itu juga tidak banyak karena pada dasarnya menjadi dewa itu harus ada sedikit banyak kemelekatan alam dewa jadi sebetulnya kita menjadi apapun kita itu ada kemelekatan kita mau jadi manusia karena untuk jadi manusia tentunya kita punya gambaran manusia itu seperti apa tentunya kita gak mau manusia yang tidak memiliki indera yang lengkap ya gak kalau anda menginginkan jadi manusia apakah manusia yang buta gak mungkin pasti anda ingin jadi manusia itu ingin menikmati segala sesuatu yang bisa ditawarkan di alam manusia sama aja seperti anda misalnya sebelum tidur anda berpikir gak bahwa besok udah gak ada lagi enggak anda berpikir apa besok saya mau ke pasar besok saya mau beli ini terus waktu anda beli itu apa anda berpikir tangan anda copot enggak tapi anda pikirnya apa ya saya masih utuh masih sehat dan lain sebagainya gitu ya sama aja jadi itu kalau kita bandingin pikiran kita atau keinginan kita per momen nah begitu juga pada saat kita mau meninggal mungkin kita ada aspirasi atau pada saat kita berdana kita ada aspirasi ingin jadi kaya ingin jadi cantik ingin jadi cowok ingin jadi biku dan lain sebagainya ingin jadi dewa nah pingin jadi dewa juga ada keinginan untuk apa menikmati kesenangan yang melebihi alam manusia misalnya jadi terlahir jadi apapun ya khususnya di alam yang baik itu karena ada keinginan terlahir di alam penderitaan bukan ada keinginan ya ada orang melakukan pembunuhan itu karena ingin terlahir di neraka jadi melakukan pembunuhan enggak ada ya tapi itu hanya sekedar buah dari kama buruknya ya kalau kuat akan semakin rendah alamnya ya nah jadi mau jadi dewa itu juga ada keinginan nah hati-hati dengan aspirasi anda ya jadi takutnya anda daripada jadi dewa yang meditasi ya ternyata aspirasinya iya meditasi kadang-kadang ya tapi jadi dewanya lebih banyak ya maksudnya menikmati kesenangan dewanya lebih banyak nah itu khawatirnya apa kalau anda bertemu teman yang baik ya di alam dewa itu yang ingetin anda meditasi kalau enggak ada ya anda biasanya lupa waktu lupa diri karena kenikmatan di sana anda bisa lupa waktu ya jadi sama seperti kalau anda suka nonton anda lupa waktu enggak kadang anda lupa makan lupa mandi ya kalau anda suka game kadang anda lupa pula hari apa ini ya nah jadi bahaya jadi dewa itu ya makanya kalau misalnya ada pilihan ya pilihlah terlahir di alam dimana anda itu masih bisa banyak melakukan kebajikan anda anda tetap bisa melanjutkan latihan anda mengumpulkan parami untuk merealisasi nibbana kalau itu aspirasinya ya setiap kali anda melakukan kebajikan kalau anda cenderungkan batin anda untuk selalu itu aspirasinya ya nah jangan khawatir anda akan terlahir di alam yang sesuai keinginan anda sadu 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 anumodami bante baik kita lanjut ke pertanyaan nomor delapan dari Frida Bunawan wandami bante sadu 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 buddha sasanang cirang tithatu anumodami bante demi kebahagiaan semua makhluk tunjukkan cara mengarahkan kebijaksanaan untuk memilih jalur yang mana dan kita masih memiliki patokan yang mana yang harus kita ikuti anumodami bante bante kira sudah selesai acaranya sudah secara menjelang tithatu oke jadi kurang jelas sebetulnya pertanyaannya memilih jalur yang mana jalur apa nih ya terus patokan yang mana nah patokan untuk apa juga ya nah bante asumsi yang berhubungan sama bante mungkin dhamma ya jadi memilih jalur dhamma sebetulnya ya kita memilih sesuatu itu karena kecenderungan batin kita ya batin itu akan mengambil objek sesuai bagaimana diarahkannya nah kecenderungan ini lalu muncul dari mana karena kama kebiasaan karena kama latar belakang dan lain sebagainya jadi di dalam kehidupan kita mungkin anda sering ya kita sering kadang harus mengambil keputusan kanan atau kiri tapi kadang kita itu punya kecenderungan untuk memilih kanan daripada kiri kalau dua-duanya bagus ya nah jadi kita milih kanan daripada kiri sebetulnya dua-duanya bagus mungkin kadang dua-duanya dhamma ya kadang murid Banti juga tanya Banti saya seharusnya belajar dulu atau meditasi dulu ya nah jadi masing-masing punya kecenderungan ya kalau misalnya kita bilang dia maunya belajar tapi kita suruh meditasi dia juga gak akan happy terus kalau dia mau meditasi tapi kita suruh belajar dia juga gak akan happy baiknya apa kebutuhan itu muncul dari dalam ya jadi Banti juga biasanya tidak suka mengambil keputusan untuk orang lain ya yang Banti harapkan apa semuanya itu bisa mengandalkan diri sendiri mengandalkan kebijaksanaan diri sendiri untuk mengambil keputusan ya karena kalau keputusan itu Banti yang mengambil Anda melekat nanti ya jadi Banti juga tidak mau dilekati ya jadinya biasanya Banti itu mengajarkan agar kalian terbebas dari Banti jadi jadi kembangkanlah kebijaksanaan untuk bisa memilih jalur Anda sendiri nah biasanya Banti anjurkan bagaimana banyak belajar dhamma karena karena misalnya ya Banti pengalaman mengajar mengajarkan kepada Banti pengalaman Banti itu mengajarkan diri Banti bahwa orang itu kadang tidak bisa dipaksa kita tahu hal itu baik tapi bukan berarti mereka siap menerima tidak semua orang juga mau tahu apa yang kita tahu yang kita anggap baik jadi biarkanlah semua itu berjalan sesuai sifat alaminya kecenderungan masing-masing jadi kalau orang tanya Banti baiknya saya itu berdana atau meditasi tapi dia senangnya berdana kalau kita bilang meditasi dia stres pula nanti ya nah tapi kalau dia sukanya meditasi nanti kita bilang berdana nanti dia tidak merasa puas tidak begitu happy jadi Banti saranin bagaimana belajarlah dhamma nah karena belajar dhamma nanti pelan-pelan dia itu merasa butuh untuk melakukan sesuatu nah dari dhamma karena dhamma ini sebetulnya apa satu rasa Buddha bilang dhamma rasa apa dhamma rasa itu kebebasan ujung-ujungnya kita itu akan mengarah kepada semakin bebas bukan semakin terikat kalau kita belajar dan mempraktekan dhamma itulah sebabnya Buddha bilang dhamma itu satu rasa meskipun kelihatannya berbeda banyak ya dana sila bawana wewaca dan lain sebagainya tapi sebetulnya esensinya sama untuk terbebas jadi jadi waktu dia menjalankan sila karena kebijaksanaannya juga dia akan melihat bahwa dengan menjalankan sila meskipun strik itu hanya mengendalikan ucapan dan perbuatan nanti dia tahu pikiran ini bagaimana mengatasinya dia akan mencari sendiri merasa butuh bahwa kalau dia mau progres lebih maju dia harus mengendalikan juga batinnya nah nanti dia secara otomatis dia mencari meditasi nah jadi daripada kita paksa misalnya kayak anak-anak kita yang belum bijaksana itu sama aja seperti anak kecil makanya di dalam pali anak kecil disebut sebagai balo balo itu orang bodoh jadi anak-anak kebijaksananya itu belum terbuka atau belum matang jadi dia itu gak tahu gak begitu bisa mengambil keputusan jadi misalnya kalau kita paksa anak-anak kamu meditasi tapi dia sendiri masih lari sana lari sini yang ada juga dia merasa terkekang waktu meditasi tapi pikirannya juga gak bisa meditasi jadi anda hanya bisa memiliki tubuhnya saja tapi batinnya gak bisa kendaliin jadi yang paling penting itu adalah keinginan itu muncul dari dalam waktu kebutuhan itu muncul sama seperti kita kenapa kita mencari uang karena kita harus memenuhi kebutuhan pokok jadi kalau kebutuhan itu ada mau gak mau kita akan mencari jadi kalau kebutuhan itu muncul dari dalam kita bilang gak usah meditasi dia tetap meditasi meditasi 15 menit aja dia tetap mau meditasi 1 jam jadi karena dia merasa butuh kalau dia merasa butuhnya meditasi 1 jam tapi dia hanya 15 menit dia merasa kayaknya ada yang kosong disini belum puas jadi ya itu nanti kalau dia sudah meditasi 1 jam dia akan merasa butuh lagi jadi kebutuhan dia akan terus berjalan nah akhirnya intinya apa belajar banyak dhamma kembangkan kebijaksanaan berasosiasi dengan mereka yang bijaksana lihat bagaimana orang memandang dhamma coba praktekkan apa yang anda pelajari dari dhamma karena rasanya dhamma itu mengarah hanya pada satu hal sebetulnya tidak masalah anda belajar dulu atau meditasi dulu ujung-ujungnya anda akan mencapai nibbana hanya bilang cepat atau lambat jadi kalau jalan itu kadang anda belok sedikit tapi nanti ujung-ujungnya anda balik lagi jadi patokannya apa patokannya adalah dhamma jadi kalau anda enggak bisa baca sendiri dari tipi taka itu anda harus berasosiasi mereka yang selalu mengacu kepada tipi taka waktu mengajar dan lain sebagainya berdiskusilah sama mereka dengarkan dhamma mereka akhirnya anda juga kurang lebih berpandangan seperti mereka anda akan juga mencapai apa yang mereka capai sadu 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 anumodami bante baik berikutnya kesempatan kita berikan yang sudah resen bante anda kuyusuf silakan wandami bante e sukihoto mohon bimbingan bante tentang faktor faktor batin atau tetasika seperti kontak perasaan persepsi niat pemusatan daya hidup dan pengarahan pada jana satu anumodam anumodam berarti tujuh faktor batin tujuh bentukan batin atau tujuh cetasika universal di jana satu betul ya pertama-tama Pak Yusuf harus belajar dulu ya maksudnya secara teori tahu cirinya fungsinya manifestasi dan penyebab terdekat dari setiap fenomena contohnya misalnya cita kesadaran nah itu bisa didapatkan di manual meditasi manual ada ya buku meditasi belum makanya saya lagi selama ini kan tahunnya kan kata wicara piti sika ekagata napas yang ini jadi lagi mencari mencari jadi sudah ada buku bacaannya untuk perihal meditasi sistematis ini belum saya cuma punya jatati jatati hanya buku itu ya janetipasati ya betul betul oh ya harusnya kalau sudah mulai latih rupa ya itu ada buku meditasi manual namanya manual meditasi ya itu lebih detail daripada janetipasati ya nanti nanti koeko minta minta ke koeko ya pdf-nya ada ya nanti pdf-nya dikasih ya anamodam anamodam bante jadi dia di buku itu di bagian penjelasan tentang ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat dari setiap rupa cita dan cetasika ya nah itu penting pertama kita baca dulu ya setiap fenomena itu ada ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekatnya nah setelah kita baca secara teori baru caranya adalah sama waktu ngecek witaka wicara piti sukai kegata yaitu dilihat di bawang pintu batin ya pintu batin tentunya untuk bisa latih di tahap ini harus lihat dulu hadai wadhu ya kalau sudah bisa lihat hadai wadhu nanti bisa melihat witi proses witi ya proses batin jadi waktu mengambil ya objek kemudian keluar dari jana pertama masuk jana satu dulu ya misalnya anak panas hati masuk jana satu dulu ya pastikan sudah masuk nah nanti pas keluar ya sama seperti cek jana faktor lihat di bawah enggak ya nah terus waktu melihat objek di dalam bawa wangga nah bawa wangga ini kan disupport sama hadai wadhu ya nah waktu melihat hadai wadhu mensupport apa rakti ini ada fenomena yaitu cita witi ya proses batin jadi batin mengambil objek itu enggak enggak satu batin tapi batinnya muncul dan nyap nah pertama harus lihat dulu itu proses batin ya nah nanti baru di buku manual meditasinya baca di bagian nama kamadhana ya pengembangan batin fenomena batin ya nah ini nama kamadhana itu nanti ada tabel ya jadi setiap kali batin itu muncul dia itu muncul dalam sebuah proses nah urutan ya jadi ada urutannya jadi pertama lihat dulu fenomena proses batin itu seperti apa kemudian baru dilihat urutan batinnya yang muncul ya biasanya disebut sebagai manodora wajana nanti parikama upacara anuloma gotra bu nah semua ini mengambil anapanas patibaganimita sebagai objek nah kalau sudah bisa lihat urutan ya proses batin seperti itu baru nanti dilihat setiap urutan itu setiap kesadaran yang muncul lenyap itu nah nanti masing-masing diikuti oleh bentuk-bentuk batin yang berbeda jadi pertama lihat dulu yang mudah misalnya apa witaka lihat dulu ya bagi mereka yang sudah punya jana kan biasa selama ini lihat witaka wicara piti sukai kegata nah ini waktu melihat di dalam bawangga itu meditator juga bisa melihat bahwa witaka itu akan muncul lenyap ya muncul lenyap jadi witaka enggak hanya satu witaka aja tapi witaka itu muncul lenyap nah dipahami bahwa yang witaka yang pertama yaitu Manodhara Wajana nanti diikuti yang lain berikutnya bisa dipahami paham iya jadi kalau witaka sudah jelas nanti wicara lihat di setiap cita itu ada enggak wicara fenomenanya kemudian baru piti kemudian suka mungkin di bagian Manodhara wajananya enggak ada ada beberapa enggak ada karena di Manodhara wajana hanya 12 fenomena batin enggak semuanya ada tapi di bagian setelah itu ada bagian parikama upacara anuloma gotrabu kemudian jawana nanti itu semua dibaca dulu setiap itu ada fungsinya kemudian setiap cita itu ada bobotnya diikuti beberapa bentukan batin kemudian kalau habis itu habis jana faktor dilihat baru lihat kontak cita 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 itu fenomenanya seperti apa baca dulu di CFMP ciri fungsi manifestasi dan penjembat dekat kemudian cirinya itu adalah menyadari objek atau mengetahui objek dilihat fenomena itu ada enggak di setiap cita itu fenomena batin yang menyadari objek ada enggak fenomena itu di setiap cita itu nanti kalau ada baru tambah pelan-pelan kontak perasaan dan lain sebagainya anumodami bante ditunggu di MPDF nanti berita sama kak Eko terima kasih sadu terima kasih pertanyaannya kuyusuf bante selanjutnya waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 50 masih ada satu pertanyaan yang yang minggu sebelumnya tapi ada dua halaman bante apakah kita lanjut bante ada apa satu pertanyaan dua halaman bante oh iya oke dua halaman kita selesaikan 10 menit baik baik pertanyaan dari Ju wandami bante singkat cerita saya pernah salah kasih uang parkir yang seharusnya dua ribu tapi karena berada di kegelapan jadinya saya kasihnya dua puluh ribu setelah mengetahuinya muncul pikiran mungkin sudah rejeki dari tukang parkirnya anggap saja didanakan bahagia dan setelah itu berapa menit kemudian andai saja tadi saya beli makan makas saya tidak akan salah kasih uang parkir karena awalnya tidak beli makan karena mau hemat atau penderitaan slide berikutnya bagaimana cara berioniso menasikara di kasus ini bante apakah dengan hanya fokus kepikiran yang pertama di kejadian ini saya menyadari kedua pikiran yang muncul adalah kebahagiaan dan penderitaan apakah dengan meditasi anak panas sati bisa menyebabkan pikiran yang muncul mengingat meditasi saya sering bolong dan durasinya pendek mohon penjelasannya bante anumodami ya ini penting ya di dalam kehidupan kita sering terjadi seperti ini kita sudah kasih tapi menyesal atau belum kasih pun menyesal kadangnya nah yoni sumana sikara itu penting sekali bagaimana kita memandang hal objeknya bisa apa aja Banti sudah jelaskan objeknya bisa apa aja tapi bergantung pada mana sikara kita atau perhatian kita atau cara pandang kita nanti batinnya atau perbuatan dan ucapan kita bisa salah bisa sebuah ketidakbajikan bisa jadi kebajikan bisa aku salah bisa aku aku salah misalnya lihat gelas ngelihat putih ada orang suka putih ngelihat putih senang ada yang melekat oh bagus ya putihnya jadi beli dimana ya gak tau tapi ada orang yang melekat ada orang ngelihat putih bagus ya putihnya cocok nih buat kasina putih ya beda ya jadi ada orang ngelihatnya sebagai peluang berlatih meditasi ada yang ngelihat beli dimana ya gitu oke kita taruh ya jadi tergantung objeknya objeknya bisa apa aja tapi tergantung cara pandang kita batin yang muncul berikutnya itu bisa yang bajik bisa yang tidak bajik ya nah jadi bahaya di dalam kehidupan sehari-hari ya begitu banyak objeknya nah tapi cara pandang kita kalau salah ya banyak ketidakbajikan sepanjang hari kita akumulasi kita kumpulkan ya nah jadi sama seperti ini yang pikiran pertama bagus bahwa apa oh kamabu eh kamabur kamab baik sedang berbuah kamab baik si tukang parkir berbuah ya nah kita waktu memberi kalau kita jadi tidak rela nah itu kan tidak baik ya pelit artinya pelit atau menyesal ya bisa muncul nah tapi kalau kita oh ya udahlah berdana ya satu-satu-satu bagus nah berarti memang sebetulnya bukan milik anda ya jadi kamannya memang sudah harus lepas 20 ribu itu dari tangan anda ya jadi itu sebetulnya ya kamab sudah berbuah dan sudah berakhir ya nah orang itu dapat kamab baiknya nah kalau anda bisa berionisoma nasikara seperti ini ya pikiran atau cara pandang anda itu bagus ya benar nah bayangkan kalau anda selalu merenungkan dari sisi dhamma di sepanjang hari ya nah anda akan muncul pemahaman pemahaman baru kebijaksanaan kebijaksanaan yang baru nanti akan muncul sang wega desakan spiritual ya anda bisa semakin bijaksana jadi cikal bakalnya itu yonisoma nasikara penting sekali makanya Buddha bilang juga apa untuk menjadi suci ya itu butuh empat ya yang pertama kita butuh teman yang baik ya kalian amita yang kedua kita butuh mendengar dhamma yang sejati yang ketiga kita butuh yonisoma nasikara yang keempat kita butuh berlatih secara sistematis sesuai dhamma yang sejati ya nah dari teman baik kita bisa mendapatkan dhamma yang sejati nah tapi kalaupun sudah dapat dhamma yang sejati ya harus dipraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari itu harus merubah cara pandang kita jadi penting sekali untuk mengubah cara pandang ini ya yang mana tidak mudah sebetulnya ya tapi harus dikembangkan kalau yang kita inginkan adalah pengembangan batin atau kebijaksanaan yang lebih tinggi harus ada sering harus sering kita praktekkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari baru cara pandang kita itu akan berubah nah kemudian kita juga harus berlatih secara sistematis jadi untuk merenungkan saja ya kadang-kadang tidak cukup ya karena apa waktu kita merenungkan itu biasanya kondisinya dalam kehidupan sehari-hari nah sedangkan kebijaksanaan yang baik ya kebijaksanaan yang mendalam itu biasanya muncul karena konsentrasi yang mendalam ya itu jadi butuh konsentrasi ya konsentrasi semakin kuat kilesa akan semakin terdam ya kalau kilesa semakin kotoran batin semakin tidak ada atau tidak aktif ya semakin terdam jadi penglihatan atau kebijaksanaan yang melihat segala sesuatu itu bebas dari kotoran batin bebas dari pengaruh kotoran batin akhirnya bisa menerima kebenaran itu dengan apa ya dengan tulus ya dengan dengan segenap hati jadi akhirnya bisa menancap ya pemahaman itu menancap di batin kita akhirnya pemahaman yang baru ini tidak lagi hilang nah seperti pencapaian kesucian jadi pandangan salah seorang sota pana kan sudah disingkirkan sama sekali ya sekali disingkirkan tidak muncul lagi nah tapi waktu di momen Yoniso Manasikara kenapa seringkali ya meskipun kadang kita sudah pikir oh ini rejeki dia tapi tidak seharusnya saya begitu ya masih pikir lagi masih disesali karena apa kebijaksanannya tidak begitu mendalam ya jadi tidak bisa potong langsung disitu tapi masih bisa muncul kekotoran batin seperti menyesal dan lain sebagainya nah itu hanya perlu pengulangan ya dijadikan kebiasaan ya Yoniso Manasikara itu dijadikan kebiasaan nah kalau sering Yoniso Manasikara nah nanti bisa semakin bijaksana terima kasih pertanyaannya sudah mewakili pengalaman kita pribadi baik Bante ini pertanyaan yang minggu sebelumnya sudah habis apakah kita lanjut dengan pertanyaan berikut atau ada waktu ada pertanyaan lagi ada tapi pertanyaan yang minggu ini silahkan panitia apakah sudah siap untuk pertanyaannya atau dibacakan saja pertanyaan pertanyaan dari saudari Erni TH Wandami Bante siapakah yang bisa mencapai Nibana selama masih berada di alam kehidupan ini putujana biasa apakah juga bisa merealisasi Nibana apakah yang mencapai Nibana belum tentu salah satu makhluk yang mencapai kesucian misalnya Sotapana dan kawan-kawan waktu pikiran merealisasi Nibana maka itu juga punya keterbatasan waktu dan setelahnya bisa kembali normal Enumodami Bante ya jadi putujana atau orang biasa enggak bisa mencapai Nibana maksudnya enggak bisa mengambil Nibana sebagai objek nah pada saat seseorang itu mencapai kesucian dia sudah tidak dibilang lagi putujana tapi masuk kategori Arya jadi putujana enggak bisa mengambil Nibana sebagai objek hanya Arya saja yang bisa mengambil Nibana sebagai objek nah tapi bukan berarti putujana enggak bisa atau enggak ada potensi untuk merealisasi Nibana punya potensi ya tapi tidak semua putujana hanya mereka yang memiliki benih kebijaksanaan yang memiliki tiga akar ya Tihetuka Pugala nah itu juga kalau mereka berlatih secara sistematis pada saat ya kebijaksanaannya matang dia bisa merealisasi Nibana atau mengambil Nibana sebagai objek nah pada saat dia mengambil otomatis dia menjadi Arya Pugala atau Makhluk Suci Sotapana dan lain sebagainya nah waktu pertama kali merealisasi Nibana mungkin sekejap saja ya atau cuma beberapa detik saja nah tapi ya seperti juga jana kalau dilatih berulang kali nah itu ada namanya janawasi kemahiran jana nah kalau dia latih berulang kali lama-kelamaan dia akan semakin mahir untuk mengambil Nibana sebagai objek nah bagi mereka yang sudah mahir dimanapun kapanpun mereka bisa mengambil Nibana sebagai objek jadi tergantung tingkat kemahirannya dia bisa berdiam mengambil Nibana sebagai objek berapa lama jadi sama seperti masuk jana ya baik bante sadu 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 anumudami udah pukul 9 dapat 1 menit bante kita lanjut atau ya kita selesai selesai baik bante sadu 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 terima kasih kalian namita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab ini untuk pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kita bahas akan dibahas di kelas berikutnya kalian namita mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada bante nanukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung o o kasah wandami bante suki hotu niban nasa pacayo hotu maya katang punyang samina anum ditabang sadu sadu anum modami samina katang punyang mayang databang sadu sadu anum ditabang sadu sadu anum modami o kasah duara tayena katang sabang acayang kamatha mi bante kamami kami tabang sadu anum kasa kamami bante suki hotu niban nasa pacayo hotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyanyut kamasa mari kita semua bersikap anjali sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas dengan berlatih meditasi dengan mendengarkan dhamma dengan berdana dengan berdiskusi dhamma semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sana keluarga yang telah meninggal dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bisa bahagia dan kita juga limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana para dewa yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga mereka semua bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita lakukan dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa atas jasa etawata jasa amhehi sambhatang punya sampadang sabedewa anumodhantu sabedhuta anumodhantu sabesatta anumodhantu sabasampati siddhiyah idang me nyatin ng hotu sukhitah onto nyatayo idang me nyatin ng hotu sukhitah ontu nyatayo idang me nyatin ang hotu sukhitah gentleman nyatayo idang me pu никогда asa wak haya Sampai jumpa. Kaliana minta mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.